Intro Bapak Mirza, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bang Hibni Bang Hibni, Anda punya semboyan Lampung Selatan bangkit Bisa Anda jelaskan Ya Lampung Selatan ini Bang, kalau secara administratif Ini sudah punya Bupati tahun 51 Yaitu Muhammad Akwar namanya Kemudian didefinitifkan itu tahun 54 Hari ini kan sudah punya anak dan cucu Kita lihat kondisi yang ada sekarang ya begini Kalau tidak ada pembangunan nasional mungkin ya jauh lebih tertinggal lagi Kenapa saya katakan tagline bangkit Bang? Memang kita harus bangkit hari ini Untuk bisa mengejar ketertinggalan harus di atas daripada yang pernah kita lahirkan Kan sudah kita lahirkan tanggamus, sawaran, pengsehuhan Kawatan tua banget ini kan Dan kita ini kan diuntungkan dengan jarak tempuh dengan Pulau Jawa itu dekat Kedua kita diuntungkan dengan fasilitas program nasional ada jalan tol terpanjang Kabupaten Lampung Selatan Ada pelabuhan pintu masuk 24 jam Ada bandara internasional Tapi ketika kita tidak menangkap peluang ini Bang Ini kita akan tertinggal, kita nanti akan nonton Jangan-jangan orang masak kelamus selatan akan terpinggirkan Oleh investor yang masuk beli tanah, mereka akan kepinggir karena jual tanah Kita gak mau itu Kita berkacamata dari suatu kabupaten di Jawa Barat Itu lahan pertanian makin hari makin menyempit Karena gak diprotek oleh pemerintah daerah Kita gak mau lahan pertanian kita ini habis Karena potensi kita yang tidak akan pernah luntur dengan masalah ekonomi adalah pertanian Oleh karenanya konsep saya harus bangkit Bangkit dari segala hal yang memang hari ini kita masih sangat kurang Aturan tata ruang kurang kita bangkit tata ruang menuju tata ruang jangka panjang Kemudian APBD yang tidak berpihak kepada masyarakat itu harus kita buat berpihak Nah kelemahan-kelemahan ini nanti Bang yang kita lakukan untuk perbaikan Maka harus bangkit Karena kalau sudah bangkit PDRB kita tinggi Kemudian tingkat perekonomian kita tinggi Maka investor akan lihat Bang Nah investor yang masuk pun kita juga harus punya pemikiran bahwa ini jangan hanya naruh duit saja disini Tapi bagaimana sumber daya manusia dan alam ini bisa betul-betul bermanfaat oleh kita Tadi Abang katakan misalnya mengenai jarak kita yang dekat ya Itu kan sesuatu yang bisa harus kita manfaatkan Betul Bang Apa gambarannya Bang Ibn? Jadi saya melihat peluang kita di bidang agro Agro Disitu ada pertanian tambah Market kita terbesar ini Pulau Jawa, Jakarta Jakarta tidak punya lahan Kita punya lahan Ketika ini kita minit yang bagus Di manajerial oleh kepala daerah Maka bukan tidak mungkin Jakarta DKI akan ketergantungan dengan Lampung Selatan Terhadap pangan dan buah-buahan sayuran mungkin nanti yang memang segar Karena waktunya pendek Otomatis dengan waktu yang pendek ini juga ini biayanya lebih murah Artinya daya saing kita jual sana lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lebih jauh dengan DKI Kita peluang ini kita manfaatkan Bang Kita punya 134 km pantai Ada potensi tambah air payau Disana ada udang kemudian ada bandeng Ada kurang lebih di 67 km itu adalah pantai untuk wisata Termasuk untuk pelabuhan Nah ini harus dimaksimalkan Bang Kita jangan menonton saja Kalau ini menjadi suatu masuk dalam prolegnas Apalagi masuk dalam perencanaan baran Perencanaan nasional Tapi Lampung Selatan tidak mengantisipasi Saya ke depan ingin Lahan pertanian itu tidak boleh dikurangi sejengkal pun Ketika ada investor di bidang agro Ingin masuk Lampung Selatan Katakanlah buah-buahan Mereka kita tawarkan tidak perlu mereka harus beli lahan Tapi kita tawarkan kerjasama dengan masyarakat yang lahannya ini lahan tidak produktif Tinggal mereka mau minta buah apa yang disini memang potensi Pisang katakanlah yang saat ini pisang ekspor yang mahal Mereka tidak perlu beli lahan 20 ribu hetar atau berapa Kita inventarisir masyarakat yang punya lahan kosong Ajak kerjasama dibina Investasi mereka cukup buat disini Bangunan untuk tempat packing Masyarakat bisa diberdayakan dengan potensi itu Artinya kita tidak melepas lahan bang Masyarakat pasti punya lahan Punya lahan dan selama perusahaan tersebut dia diuntungkan Dan akan lama kerjasama kita Betul 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 Otomatis kan petani masyarakat akan dapat tambahan lagi Ada lagi umpamanya datang investor ternak Saya akan menawarkan bang Ketika apa yang umpamanya investor ternak di bilang sapi lah Dia akan naruh sapi di kandang Lampung Selatan 10 ribu Tentu saya akan minta Minta 2 ribu ekor kandangnya di petani Di masyarakat Yang 8 ribu silahkan di kandang saudara Artinya ini menguntungkan bagi perusahaan juga bang Tidak perlu mereka berinvestasi di infrastruktur Artinya 2 ribu di kandang masyarakat Tinggal MOI nya bagaimana Apa gaji atau bagi hasil kan Sehingga masyarakat di sekelilingnya Tidak akan berbicara masalah Oh gak ada CSA Tidak ada perhatian Kita udah perhatikan duluan Begitu perusahaan berdiri produksi Masyarakat juga udah produksi Saya rasa langkah-langkah ini juga menarik bagi investor bang Dan tidak akan kita bermasalah terus dengan masalah lingkungan Artinya investasi yang ramah lingkungan Investasi yang menjaga kearifan lokal Tenaga kerja juga menurut saya bang Tidak jadi alasan bagi satu perusahaan Ketika masuk Lampung Selatan Mengatakan bahwa masyarakat Lampung Selatan SDM nya non skill Karena begitu kita kasih izin dengan tata ruang yang ada Mereka akan mendirikan investor tukung lebih satu tahun Kita minta tolong didik potensi yang ada Sesuai dengan skill itu Didik di BLK kita Sekarang kan ada kartu Indonesia Prakerja Kita padukannya seerah sejalan Begitu setahun skill nya udah bagus Dan investor jelas mau loh Karena UMR nya lebih murah Sekarang itu lebih konkret Lebih konkret gitu loh Langsung digunakan ya Digunakan Tinggal kemauan bagaimana pemerintah daerah komunikasinya dengan pihak investor Iya Saya rasa yakin itu bisa bang Ngarik sekali ya Sebenarnya ini pemikiran sederhana banget Sederhana bang Tinggal mau gak Terus dalam bidang infrastruktur gimana bang Yipni Ya jadi infrastruktur ini bang Lampung Selatan ini kan luasnya 2.007,1 km persegi Jalan kabupatennya ini sudah Ribuan ratusan bahkan ribuan kilometer Kita selalu bicara jalan mulus jalan mulus Kemudian kita bicara Lagi tidak dalam sekian ini akan dibangun Sekian kilometer jalan kabupaten dan jalan desa Cuman kita lupa dengan kualitas bang Iya kualitas Saya bang Insya Allah saya diberi amanah oleh masyarakat selatan Saya akan coba konsep bagaimana Jalan ini dibangun tahun ini rusak 5 tahun lagi Tidak dibangun sekarang Bulan depan rusak Rusak Gak pernah selesai bang Kalau kita kualitas gak didahulukan Gak pernah selesai bang Oleh karena kita mau coba format bahwa Jalan ini jangan lagi nanti Alasan Oh kalau masuk ke desa ini Jalannya kelasnya kelas C Saya ingin justru jalan yang masuk ke desa Yang pusat perekonomian itu kelas A Jangan lagi kita nyalakan yang punya mobil angkutan Jangan lagi Nah sehingga nanti bang Saya mencoba bagaimana Pengelolaan Belanja infrastruktur Lama Selatan ini Itu harus kita buat standar betul Tempat rekanan belanja material Karena itu data manifest kita untuk mengecek Bahwa betul gak perlu main dibeli Sesuai dengan ininya Saya berpikir lagi bang Harus BUMD bang BUMD nanti bikin BUMD yang mempunyai Menyiapkan AMP Patching plan Aspal Jadi keliatan Pertama ada PTA Dapat polumen jalan Pertama 1 kilo Dia harus beli AMP 120 kilo Saya mudah ngeceknya bang Cek aja nanti di BUMD yang menyiapkan AMP Berapa PTA beli material Seratus berarti kualitasnya kurangi Kurangi Sedangkan saya bang Saya ingatkan saya bahwa saya tidak akan melakukan pemotongan V proyek Oke Nah ini yang menarik Karena kan problem yang apa Yang saat ini juga pernah terjadi di Lampung Sedatan ini kan Kepala daerahnya Tanang KPK Jadi COVID-19 ini terhadap korupsi lah Ya Jadi gini bang Saya berpikir bahwa Kepala daerah itu jangan berbicara kita dapat duit instan Bahkan bagi saya Saya punya hidup prinsip usaha bang Uang yang datang Jangan saya nyari uang Tapi harus saya ciptakan dulu ini Termasuk kalau kita bikin BUMD yang berkaitan dengan infrastruktur bang Kita bikin AMP-nya punya BUMD Kemudian Patching plan-nya punya BUMD Belanja aspalnya BUMD nyiapkan Untungnya untuk masyarakat juga bang Dan ada aturan itu untuk perangkat daerah juga untungnya kan Sah-sah saja kan Kenapa kita harus motong Kalau dipotong ini jelas bang Kualitasnya kan berkurang Yang namanya rekanan tidak akan mau mengurangi untung Tapi ngurangi kualitas pasti Tapi kalau udah kita berikan itu bahwa ini adalah Pelaponnya sekian, anggaran sekian Harus dilaksanakan Nggak ada kata lain lagi Mereka harus kualitas yang di Apalagi kita kontrolnya ke tempat mereka belanja Belanja di mana BUMD Data manipusnya enak bang PTA dapat jalan 1 kilo Harus menggunakan AMP 120 ton Kalau dia belanja 100 ton pasti dikurang Blacklist langsung udah Cek lapangan Nggak akan ribut lagi bang rekanan luar dan dalam Siapa yang profesional dalam mengerjakan itu yang dapat Jadi kan banyak itu bang Ibn ya Problem yang muncul di antara Pada arah istri kali terjerat Masalah pipi proyek Mutasi-mutasi Itu yang Betul Gimana COVID-19 soal ini nih Saya katakan lagi bang Ini niat kita bang ya Niat kita mau membangun Lampung Selatan ini Untuk berkarya yang terbaik Atau bagaimana Termasuk masalah merekrut jabatan bang Sekarang kan sudah ada leleng jabatan Walaupun memang kepala daerah punya ambil Punya andil yang berapa persen untuk menentukan Saya rasa Saya ingin Kepala dinas itu Dia Nanti jadi kepala dinas Dan ikut tes itu yang memang bisa membantu PC misi saya Tes and proper tes saya gampang bang Buat Perencanaan kerja Kalau masuk Dalam PC misi saya Silahkan saya coba satu tahun anggaran Kalau tidak akan dilelang lagi jabatan Sehingga nanti Kepala dinas ini bang Tidak melulu mereka ini berpikir bahwa bupati jabatan politik Basisnya kinerja nanti Kinerja Saya ingin nanti Kalau saya kemana-mana bang Cukup asisten yang damping saya bang Jangan kepala dinas itu turun semua Cukup asisten Karena asistennya kan lengkap tuh kan Hasil dari lapangan asisten bisa dengan sekda Dengan kepala dinas Mungkin bukan Karena saya orang lapangan Orang teknis bang Ya saya gak mau nanti Media lebih tahu dengan masalah di bawah Buat apa ada kepala dinas Sampai camat kepala desa kan Oke Nah itu Sehingga nanti saya juga bang akan mencoba Sudah Bicara sama teman-teman yang memang punya pemikiran sama Bahwa Lampung Selatan dengan wilayah yang luas ini Kita harus Mempunyai aplikasi yang berbasis IT Kontrolnya itu begitu bang Ya 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 Jadi masyarakat ini kan Kadang mereka bukan gak mau bayar pajak Tapi karena kesulitan bayar pajak Akhirnya gak bayar pajak Nanti kita fasilitas Dengan teknologi Dengan teknologi Kalau bisa bayar pajak BPNKB Motor itu cukup di kecamatan Ya kan Tapi BPNKB Motor ini kan Berapa persen kan kembali ke daerah bang Kenapa tidak berinvestasi kita gitu daerah kan Tidak mahal itu Oke Ini segmen terakhir Bang Ibnih Kan dalam PKADA ini Sering kali ada bentuk Gesekan-gesekan Kepentingan Ada juga Sering kali muncul namanya Blade Campaign Gimana komitmen bang Ibnih Tadab ini Ya Sebenarnya yang banyak terjadi itu bang tim Kalau kepala daerahnya saya yakin Karena dia maju ini udah dewasa lah Apalagi saya sifat saya Saya tidak pernah akan menyerang lawan Tapi saya akan menampilkan Apa yang menjadi kemampuan saya Ketika hari ini ada jalan tidak baik Tidak bagus tentu saya akan menampilkan Bagaimana di jaman saya Dengan konsep yang bisa Dimengerti dan masuk akal masyarakat Contoh tadi jalan pertanian 200 km bang Mungkin orang berpikir Wah bagaimana dananya Sekarang kan ada dana desa bang Pelaksanaan dana desa itu Juklak jurnisnya oleh perbub Begitu saya tanda tangan Bahwa wajib satu desa Membangun satu kilometer jalan pertanian Dari dana desa Tidak bisa dilanggar kan harus laksanakan 200 Kalau lima tahun berarti seribu kilometer bang Habis Selesailah tugas kita untuk menyiapkan pelairan kepada petani Jalan yang baik Oke 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 Penting komitmen ya Komitmen bang Insya Allah bang karena saya ini Lahir tinggal di Lamu Selatan di Palas lagi bang Di Palas ini kalau pakai mobil Alphard kayak Bang Anca juga gak bagus lah Artinya cukup mobil biasa aja lah Gak ada lebih-lebihnya Bang Oke 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 Apa imbawaan bang Ibnih Ya Imbawaan bang Ibnih terhadap masyarakat Ya Jadi kepada masyarakat Karena Lampung Selatan ini sebentar lagi akan pilkada 9 Desember Yang pasti saya ingin Bagi masyarakat kondusif Kemudian masyarakat juga bisa mencermati Calon-calon kepala daerah yang ada Karena bagaimanapun Ini adalah lima tahun ke depan Ketika kita cermat Masyarakat cermat Maka saya rasa Tingkat pragmatis masyarakat itu juga akan turun berkurang Kemudian dengan calon kepala daerah Kita mengajak juga untuk sama-sama kita memberikan satu kampanye yang baik ke masyarakat Jangan dikotok-kotokkan masyarakat ini Karena saya yakin hari ini masyarakat berapa persen sudah punya pilihan Tinggal kita meyakinkan yang masih Pemilih yang masih mengambang Dengan konsep Dengan visi misi calon kepala daerah Yang bisa memang menarik perhatian masyarakat Oke baik Terima kasih Pak Ibni Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bisa menjadi perhatian masyarakat Amin Demikian Pak Minissa Dialog saya bersama Abang Ibni Mudah-mudahan dialog juga ada manfaatnya Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih